Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baby Iya, semakin kesini kayaknya karirnya semakin ngeroket aja nih Amin, ya Allah Ah, kan kabarnya ada kabar burung nih, kakak lagi deket sama Abizar gitu Katanya pacaran, bener ga sih, kak? Sebetulnya, orang-orang berhasil baper sama seri-seri yang kemarin juga ada sejarah ya? Aku sama Abizar jujur udah temenan dari kecil, dari aku SD Oh, dari tahun 2013 lah aku ada temenan sama Abizar gitu Dan sempet tahun itu dia sempet boy band juga, aku sempet boy band juga Akhirnya ketemu lagi ternyata satu seri, jadi pasangan gitu kan Aku sama dia lebih yang ke sahabat aja sih Tapi kita berdua justru seneng banget kalo ada orang yang kebaperan lah kita berdua Karena berarti kita berdua berhasil gitu Ngasih kunjung ke publik kalo kita tuh chemistry-nya dapet banget Oh oke, nah tapi sejauh ini risih ga sih kak di jodoh-jodohin gitu sama Abizar gitu Aduh pacaran aja gitu Jujur ga sama sekali, aku ga pernah risih sih Karena menurut aku, ya tiap orang tuh boleh beropini masing-masing gitu Mereka boleh, ya Tentu aku shooting sama ini, mereka ownershipnya sama ini Shooting sama ini, membershipnya sama ini gitu ya Ya gapapa sih menurut aku, berarti aku sama lawan main aku nih berhasil Aku pikirnya positif aja sih Dan sejauh ini juga ga ada yang terlalu mengganggu atau apa Itu ga ada sama sekali, jadi aku fine-fine Termasuk, ga apa-apanya termasuk sampe akhirnya jika nanti takdir berbicara lain gitu Ga pernah tau gitu Berus sama dengan Abizar gitu Ga pernah tau gitu ya Ga pernah tau gitu ya Nothing is impossible Tapi emang sosok Abizar seperti apa sih, Kayon? Baik banget dia, orangnya asik, terus easy going banget dan Kita di lokasi shooting tuh semua pemain atrat banget Karena jujur dari Abizarnya juga asik Dan dia ke semua orang baik gitu Jadi dia sosok yang interesting lah gitu Ya masuk ke kriteria Kayoriko ga sih sosok Abizar? Jujur aku tuh ga pernah punya specific type cowok Itu misalnya aku deket terus kayak ngerasa oh asik gitu Ya udah gitu Ga pernah yang kayak oke dari aku Engga gitu Yang pentingnya aku mah Dia sangat sama keluarga Barang-barang kesempatan Dan misalnya dia tergantung Orang kan kita ga bisa samain ya Dan kita orang yang ga bisa samain ya Sampai sekarang masih sendiri gitu Tidak ada sosok spesial di hari-harinya Kayori Kok ga pernah merasa kesepian gitu Kak? Atau seperti apa gitu? Tidak sih ga sama sekali Karena aku punya banyak banget temen-temen Yang selalu support Apapun, gimana pun Dan fun fact aku temennya rata-rata cowok semua Oke Jadi kayak ga pernah ngerasa dirang atur-terang Gak tau apa juga ga sama sekali Karena memang udah temen-temennya cowok semua ya Berarti memang untuk urusan asmara Lagi dikebelakangin dulu nih kan? Untuk sekarang ini Ya aku santai sebenernya banget sih Gak ada penduduk Karena memang lagi fokus untuk ngejar ke Amerika ini Iya ya Tapi dari mama sendiri gimana? Dari mama, mama sih Tapi dia terserah aku aja sih Lebih yang sana Gak terlalu yang gimana-gimana Gak mamatnya yang penting Haknya Tidak Selama itu Memberikan dampak yang positif ke aku Yaudah oke Tapi kalo misalnya pacaran Seharus persetujuan mama ga sih? Persetujuan mama ga sih? Harus dong Hahahaha Karena kan aku anak tunggal gitu Kalo misalnya ga deket sama orang tua tuh rasanya aneh aja gitu Hmm oke oke